Tidak cantik, dengannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas suara saya, nak? Dengar, Rumi. Oke. Ijin sebelumnya saya tetap menggunakan masker ya. Saya share screen dulu. Terima kasih. Oke, puji syukur kepada Allah SWT. Yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun hanya via Zoom seperti minggu-minggu lalu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat ya, nak ya? Ini pelajaran terakhir kita. Semoga masih pada semangat semuanya dalam mendengarkan dan memahami penjelasan materi dari saya. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang kedudukan warga negara serta penduduk Indonesia. Benar ya? Benar ya, nak? Nah, kali ini kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa kita harus belajar tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Mungkin di kelas 10 ini sudah dipahami ataupun dipelajari, kita akan review kembali karena ini materi di kelas 12. Ya, karena sebagai warga negara yang baik, kita turut serta bisa dapat membela negara kita. Nah, bagaimana kita bisa membela negara tanpa kita mengetahui mana-mana saja yang menjadi batas-batas wilayah ataupun kedaulatan dari negara kita. Nah, maka nanti di sini kita akan mempelajari di mana saja yang menjadi batas kedaulatan dari negara Indonesia. Nah, ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa yang menjadi definisi dari wilayah negara kita Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Jadi, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang Jadi, pengertian dari negara kita ini ada dalam hukum kita, hukum tertulis Yaitu di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Yaitu pasal 25A Nah, selanjutnya Apa saja yang menjadi unsur-unsur di sebuah negara kita Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang batas wilayah negara kita Kita harus mengetahui dulu Apa sebenarnya yang menjadi unsur terbentuknya negara Jadi, yang pertama itu harus adanya rakyat Rakyat ataupun warga negara ya nak ya Nah, di minggu lalu kita sudah bahas warga negara ya kan Tentang kedudukan warga negara dan penduduk Jadi, rakyat itu terbagi atas warga negara Bukan warga negara Penduduk dan bukan penduduk Kita sudah bahas di minggu lalu Nah, yang kedua adalah unsur terbentuknya negara itu harus ada wilayahnya Tempat di mana warga negara itu mendiami ataupun tinggal Ya kan, di sebuah negara itu Jadi, harus ada wilayah Nah, ini kita akan bahas wilayahnya Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat Yang keempat, pengakuan dari negara lain Nah, pengakuan dari negara lain ini secara de facto dan de jur Nah, tapi kita belum membahas tiga dan empat poin ini Kita bahas dulu untuk apa nak, wilayahnya Nah, jadi wilayah Indonesia itu sesuai dengan prinsip hukum internasional Ya kan, yaitu wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda Nah, jadi sangat berkaitan dengan sejarah kita ya nak ya Ya, jadi wilayah kita itu adalah bekas wilayah jajahan Hindia Belanda Seperti itu dia Wilayah Indonesia juga ditentukan pertama kali dengan Teritorial Zien Meritim Keringen Ortonansi Jadi ya, pada tahun 1939 Jadi, seiring berjalannya waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia Memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara Nah, maka kita ada materi tentang wawasan Nusantara Supaya apa? Agar kita mengetahui Ataupun wawasan kita itu bertambah Tentang kedauatan negara kita Dan juga ada perjanjian kita di Konvensi Hukum Laut PBB Karena nanti batas wilayah kita ini akan bersinggungan dengan Batas wilayah orang lain Apa negara lain Negara di sekitar wilayah Indonesia Seperti itu dia Jadi, maka kita harus mengetahui juga nanti hukum-hukum Konvensi Laut Internasional Nah, itu adanya di mana? Dibahas di hukum laut PBB ya Perserikatan Bangsa-bangsa Nah, selanjutnya ini tadi Wilayah tadi Jadi, wilayah Indonesia ini nak Kita tidak membahas secara Apa ya Koordinat geografisnya ya nak ya Lintang dan buzur kita tidak bahas itu Tapi kita membahas apa saja Daerah mana saja yang menjadi hak kedaulatan dari negara kita Seperti itu dia Nah, jadi Secara keseluruhan Batas wilayah Indonesia itu Kurang lebih adalah 5.455.675 km persegi Tentunya mungkin kalau yang olimpiada geografi disini Lebih paham ya Tentang kita agak bersinggungan dengan geografi sedikit ya Nah, jadi wilayah kita itu terbagi atas tiga Ya kan nak Apa saja? Daratan, lautan, udara, dan daerah ekstra teritorial Itu dia Nah, batas darat ini terbagi lagi dengan batas alam Batas buatan serta batas ilmu pasti Itu dia ya Nah, batas alamnya apa? Batas alam itu bisa seperti apa nak? Gunung, ya kan? Hutan, itu dia Kalau batas buatan ini adalah batas yang dibuat oleh manusia Ya kan nak? Seperti tembok, ya kan? Ada namanya PTR PTR itu adalah Apa namanya? Pilar titik referensi Ini dibangun sendiri Adalah bangunan persegi yang dibuat Untuk patok ataupun batas Antara satu negara dengan negara lain Batas ilmu pasti Artinya ini adalah batas secara garis hayal ya Yang diukur Berdasarkan Apa namanya? Sesuai dengan ilmu ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku Ini garis hayal Itu dia Nah, sementara Untuk wilayah selanjutnya adalah Negara kita itu terdiri dari wilayah laut Nah, laut itu sendiri terdiri dari laut teritorial Ya kan? Selebar 12 mil Zona bersebelahan ZEE 12 mil Landas benua Kurang lebih 12 mil juga Seperti itu dia enak ya Nah, jadi Berdasarkan Apa namanya? Undang-undang kelautan Jadi inilah batas-batas laut Laut Indonesia kita Jadi laut teritorial ini adalah 12 mil dari Garis Pantai Garis dasar pantai Ke arah laut lepas Jadi lebarnya sebesar 12 mil Kalau dikilometerkan Dia sekitar 19,3 km persegi Itu dia enak ya Jadi laut teritorial ini adalah Hak Mutlak Kedaulatan dari negara kita Dan Masih bisa dilewatin Negara kapal internasional Bisa tidak Bu Tetap bisa Tapi harus memiliki izin Izin tersendiri Nah, itu dia Izin terhadap Negara kita Yang selanjutnya adalah Zona bersebelahan Nah, zona bersebelahan ini juga 12 mil Dari garis pantai Ke laut lepas juga Selanjutnya adalah Zona ekonomi Eksklusif Jadi Zona ekonomi eksklusif ini adalah Lebarnya sebesar 200 mil Dari garis pantai Sampai ke Dasar Ke laut lepas Itu dia ya Nah Selanjutnya adalah Landas benua Ataupun landas kontinen Jadi kurang lebih 200 mil Tetapi dilihat dari Dasar Laut Dasar garis pantai Hingga ke dasar laut Jadi kalau Yang lain berdasarkan Panjangnya Luasnya Kalau landas benua Ataupun kontinen ini Berdasarkan Kedalamannya Kedalaman laut kita Seperti itu dia Nah Jadi nak Pernah Kenapa kita harus mengetahui Wilayah laut Pernah dengar tidak Konflik-konflik Kelautan Yang pernah di Apa ya Yang pernah terjadi di Indonesia Pernah tidak nak Dengar Konflik-konflik lautan Sampai Menteri kelautan kita Ya kan Di tahun yang lalu Ibu Susi Pujastuti Mengeluarkan sebuah Aturan Bahwa siapa saja yang melintas Kapal internasional Yang tidak memiliki izin Itu tenggelamkan Seperti itu Ya kan Pernah dengar Kasus tentang Laut Natuna Pernah 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 ya Nah Kenapa Itu harus Kenapa kita harus Mengetahui Batas laut kita Karena itu tadi Supaya Warga negara Indonesia Khususnya pemerintah itu Mengetahui Mana batas Kedaulatan Dari sebuah negara kita Jadi kita juga Tidak boleh Asal Menjusti Menjust bahwa Kapal asing itu Dia melanggar aturan Itu tidak Itu harus Kita ketahui bersama Jadi ternyata Di sebagian Wilayah utara Pulau Natuna itu Masih terdapat Batas JEE Yang belum disepakati Antara Indonesia Dan Vietnam Makanya Kemarin Pernah ada Konflik ya Tentang Perebutan Wilayah Di daerah Laut Natuna Seperti itu dia Jadi Berdasarkan Pasal 56 UNKOS Pasal tentang Kelautan Tahun 1982 Keenangan Negara Dalam Zona JEE Ini tadi Bukan Sebuah Kedaulatan Mutlak Namun Kita Memiliki Hak Berdaulat Artinya Negara Kita Berhak Secara Hukum Untuk Pemanfaatan Yang ada Di daerah JEE Ini Apa saja Yang dapat Kita lakukan Secara Pemanfaatannya Contoh Misalnya Kita dapat Mengambil Ataupun Mengeksploitasi Sumber Daya Alam Yang ada Di zona JEE Ini Zona Ekonomi Eksklusif Ini Secara Hayati Dan Non Hayati Dan Warga Negara Kita Juga Berhak Melakukan Penelitian Seperti itu Dia Pelestarian Sumber Daya Alam Di JEE Jadi Makanya Kita harus Paham Betul Mana Yang Menjadi Batas Batas Wilayah Negara Kita Nah Yang Selanjutnya Adalah Udara Nah Kalau Udara Ini Ini Biasanya Pelanggarannya Lebih Bisa Sering Terjadi Karena Apa Karena Sulitnya Memantau Batas Wilayah Kita Di Udara Kalaupun Bisa Ini Memakan Biaya Yang Sangat Besar Seperti Itu Maka Kecurangan Ataupun Pelanggaran Batas Wilayah Dalam Segi Di Bagian Udara Ini Ini Sering Terjadi Nah Selanjutnya Adalah Daerah Ekstrateritorial Nah Kalau Berbicara Tentang Daerah Ekstrateritorial Adalah Berkaitan Dengan Hubungan Internasional Artinya Berkaitan Dengan Penempatan Duta Dan Konsul Di Negara Lain Ataupun Penempatan Duta Dan Konsul Di Negara Kita Nanti Kita Bahas Lebih Lanjut Nah Ini Perbatasan Wilayah Kita Nah Jadi Perbatasan Wilayah Kita Itu Secara Di Darat Itu Berbatasan Dengan Malaysia Papua Nugini Karena Timur Leste Artinya Negara-negara Yang bergabung Di Daerah Di Negara ASEAN Jika Dilihat Dari Perbatasan Laut Indonesia Itu Berbatasan Dengan Mana Negara India Thailand Malaysia Singapura Vietnam Filipina Palau Artinya Memang Keseluruhan Negara Kita Itu Sangat Dekat Dengan Negara-negara Yang Ada Di Asia Tenggara ASEAN Khususnya Ini dia Bisa dilihat Ini dia Indonesia Malaysia Singapura Nah Ini dia Secara Pasat Matanya Bisa Dilihat Dilihat Digambar Bahwa Ini tadi Garis Pantai Pada Ketinggian Kondisi Kering Jadi Apa Namanya Pengukuran Itu Dilihat Pada Saat Kondisi Laut Itu Surut Jadi Ini laut Teritorial 12 mil Lebarnya Atau Sekitar 19,3 Kilometer Persegi Untuk zona Tambahan Zona Ekonomi Ekslusif Jadi Makin Jauh ya Nak Keluar Bisa Dilihat Ini Nah Jadi Laut Teritorial Itu Tadi Adalah Laut Yang Terletak Di Sisi Luar Garis Pangkal Sesuai Dengan Apa Pasal 3 Ungkos Jadi Ini Dianggap Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional Jadi Semua Wilayah Negara Itu Punya Laut Teritorial Masing Masing Ini Jona Tambahannya Tadi Jona Di Luar Laut Teritorial Dimana Suatu Negara Mempunyai Kekuasaan Terbatas Untuk Mencegah Pelanggaran Contoh Misalnya Seperti Biah Cukai Fiskal Imigrasi Dan Kesehatan Lebarnya Sekitar Berapa 24 mil Laut Diukur Dari Garis Pangkalnya Tetap Dari Garis Awal Garis Terdepan Ini Tadi Yang Udah Dijelaskan Di awal Tentang Jona Ekonomi Ekslusif Nanti Bisa Dibaca Ulang Lagi Saja Di Psikologi Hak Kita Adalah Hak Untuk Eksploitasi Baik Secara Hayati Maupun Non Hayati Landas Kontinen Tadi Ada Hukum Yang Mengaturnya Jadi Semua Yang Sudah Ditetapkan Itu Bukan Hanya Sekadar Buatan Dari Pemerintah Pemerintah Negara Indonesia Saja Tapi Sudah Menjadi Kesepakatan Kesepakatan Di Negara Internasional Jadi Jika Misalnya Ada Negara Indonesia Bersebelahan Dengan Negara Tetangga Kita Ambil Contoh Misalnya Malaysia Nah Itu kan Ada Biasanya Batas Daratannya Yang Begitu Sangat Dekat Jadi Bagaimana Pengukurannya Jadi Dilihat Dari Titik Tengah Titik Tengah Dari Kedua Belah Pihak Negara Diukur Masing-masing Sampai Dilihat Misalnya Kalau Dari Batas Laut Tadi Berapa 12 Milnya Berapa 200 Milnya Jona Ekonomi Eksklusifnya Seperti itu Tidak Titik Dasar Dan Garis Pangkal Itu Artinya Untuk Memudahkan Dalam Penarikan Garis Batas Laut Jadi Dibuat Titik Dasar Nanti Kita Lihat Gimana Titik Dasarnya Nah Ini Titik Dasarnya Nampak Yang Warna Merah Ini Garis Merah Merupakan Titik Dasar Kita Lanjut Nah Ini Perbatasan Di Kalimantan Kenapa Saya Ambil Perbatasan Yang Di Kalimantan Karena Memang Negara Kita Itu Sangat Dekat Dengan Malaysia Itu Perbatasannya Khusususnya Untuk Di Wilayah Kalimantan Karena Di Kalimantan Itu Sampai Ada Banyak PTR PTR Yang Dibuat PTR Tadi Itu Apa Pilar Titi Referensi Tadi Yang Bangunan Warna Dia Apa Namanya Ketentuannya Itu Bangunan Berwarna Putih Yang Di Depannya Itu Ada Tulisan Hitam Nah Disitu Nanti Ada Ketentuannya Itu Nggak Sembarangan Dibuat Nah Itu Dia Harus Memiliki Kriteria Tertentu Yaitu 10 Meter Tingginya Dan Lebarnya Juga 10 Meter Itu Tadi PTR Nah Di Kalimantan Itu Sangat Banyak PTR Yang Memudahkan Warga Negara Kita Ataupun Pemerintah Untuk Mengetahui Mana Yang Menjadi Masih Menjadi Bagian Batas Di Batas Wilayah Indonesia Dengan Malaysia Ya Jadi Sebenarnya Kekuasaan Negara Kita Ataupun Kedawatan Negara Kita Sudah Ada Dalam Pasal 33 Yaitu Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Yaitu Cabang-cabang Produksi Yang penting Bagi Negara Dan Menguasai Hayat Hidup Orang Banyak Dikuasai Oleh Negara Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Tertandung Di Dalamnya Juga Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Indonesia Nah Sampai Sini Ada Yang Mau Dipertanyakan Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Ceri Hussein Ada Enggak Atau Saya yang bertanya Coba Hussein Hussein Dengar Suara saya Hussein Yami Nah Coba Kamu Sebutkan Yang mana Saja Yang menjadi Batas Laut Indonesia Yang ZEE Itu Berapa mil Ya Berapa Luasnya Hussein ZEE 200 mil Dari Garis Pantai Laut Teritorial 12 mil Dari Garis Pantai Landas Kontinen Atau Benua Nak Landas Kontinen Atau Benua 200 mil Juga Dari Garis Pangkal Pantai Ke Dasar Benua Dasar Benua Dasar Laut Oke Satu Orang Lagi Boleh Ceri Ada Ceri Oke lah Karena Waktu kita Juga Terima Kasih Sudah Mendengarkan Penjelasan Dari Saya Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatannya Saya Akhiri Dengan Lapas Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Okay 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 selamat menikmati